Oke, baik ya Sorry Tadi baru selesai ada sidang Terus di face-nya masalah Video yang gak mau aktif Speakernya kayaknya Gak nyambung, gak masuk Jadi harus di start dulu Alhamdulillah udah aman ya Oke, kita mulai aja ya Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Assalamualaikum Wr Wb Pagi Alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan Materi kita tentang Abstract dan interface Nah, jadi Jadi kayak hari ini kita tuh Akan membahas kelanjutan Dari Inheritance Kelanjutan dari inheritance Kemarin sudah dibahas juga Konsep ya Konsep kalau untuk Inheritance sendiri itu adalah Generalisasi, spesialisasi Terus ada juga kemarin sudah dibahas Tentang whole part Whole part itu Bagian kayak inheritance Tapi dia Hubungannya Hubungannya whole part bagian Merupakan bagian Terus hari ini Sebenarnya ini Yang lanjut juga sih Sebenarnya daripada Inheritance itu sendiri Jadi Kalau kemarin Mulai dari awal Sampai dengan whole part Kita membuat Semua kelas itu Adalah kelas nyata Nah, sekarang Kelas yang di dalam Object Oriented Itu ada tiga Ada kelas nyata Ada kelas abstrak Sama kelas interface Nah, hari ini kita akan Membahas tentang Kelas abstrak Sama kelas interface Jadi, ada tiga tingkatan Kelas Di dalam Object Oriented Kalau selama ini Kita membahasnya kelas nyata Maksudnya kelas nyata apa? Yaitu adalah Kelas yang bisa dijadikan objek Begitu Nah, kalau beda Nanti sama kelas abstrak Sama kelas interface Oke Kita akan bahas hari ini Tapi sebelumnya Saya akan Ini dulu Apa namanya Review ya Sedikit ya Tentang Tugas lagi Apa namanya UAS UAS UTS Sorry Penanggungan beratasi Objek Mana Perkundingan UTS Satu ya Oke Kita Bahas sedikit aja Enggak Terlalu banyak sih Kita bahas Sebentar Disini Baik Disini Jadi Jadi Disini Untuk Kuis Bukan kuis Apa UTS nya Kemaren Itu ada Semacam Apa ya Deskripsi Mungkin ya Deskripsi game Dimana Ini Mobile Non-legend Jadi kalau ada Berbeda Itu Ya ini game Buatan saya Bukan Buatan saya Tapi Yang saya Modif Maksudnya Mungkin kalau Kalian tahu Mobile legend Saya buat Non-legend Karena mungkin Ada sesuatu yang Berbeda Sama legendnya Jadi Ya ini Create Saya sendiri Yang saya Ya saya Adopsi Tapi saya Ubah-ubah Sedikit Mungkin Ada yang Beda Ada yang Sama Oke Jadi Mobile Non-legend Merupakan Games Yang dimain 5 pemain Dalam Satu Tim Jadi Dia itu Dalam Satu Timnya Ada 5 Orang Atau Ada 5 Pemain Yang mana Setiap Pemain Itu Sendiri Punya Tugas Masing-masing Gak Rule Masing-masing Ya Tapi Semua Pemain Punya Nama Sama Jumlah Nyawa Nah Ada 5 rule Tersebut Yaitu Ada Midlane Jungler Godlane Sama Expired Lane Sama Tank Atau Support Mungkin Itu Sama Ya Sama Mobile Legend Karena Memang Saya Ngambilnya Dari Sana Tapi Yang Disini Kita Bukan Membahas Tentang Gamenya Sebenarnya Tapi Yang Kita Bahas Itu Adalah Lebih Kepada Bagaimana Kalian Merancang Merancang Kelas Berdasarkan Deskripsi Ini Deskripsi Game Jadi Kalau Dari Sini Maka Sebenarnya Tujuannya Adalah Saya Pengen Kalian Merancang Sebenarnya Ini Hanya Inheritance Biasa Merancang Inheritance Biasa Yang Mana Ada Satu Kelas Misalnya Super Kelas Namanya Misalnya Namanya Pemain Atau Ya Terserah Namanya Apa Yang Menjadi Super Kelas Yang Mana Dia Akan Menjadi Induk Atau Super Kelas Dari Turunan Turunannya Nah Jadi Ada Sebuah Itu Menjadi Super Kelas Yang Mana Kelas Pemain Itu Kan Katanya Disini Disate Bahwa Semua Pemain Punya Nama Sama Jumlah Nyawa Berarti Dia Punya Atribut Nama Sama Nyawa Karena Semua Pemainnya Punya Nama Sama Punya Nyawa Jadi Kita Taruh Atributnya Menjadi Atribut Di Super Kelas Kemudian Ada Kelas Turunan Kelas Turunannya Apa Turunannya Adalah Lima Pemain Tadi Lima Pemain Ada Yang Ini Midlane Jungler Dan Lain Lain Itu Ada Lima Pemain Turunan Dari Kelas Pemain Seperti Itu Terus Yang Mana Mungkin Setiap Setiap Pemain Atau Setiap Rule Itu Punya Setiap Pemain Punya Rule Masing Dan Punya Atribut Masing Masing Contohnya Kita Baca Midlane Midlane Itu Katanya Membutuhkan Goal Sebenarnya Sudah Saya Tebalin Atau Sudah Saya Kasih Clue Sedikit Disini Berarti Untuk Midlane Dia Punya Atribut Goal Kemudian Misalnya Seorang Midlane Harus Mempunyai Skill Mempunyai Skill Skill Itu Kan Adalah Kemampuan Berarti Dia Menjadi Metode Berarti Midlane Punya Metode Farming Misalnya Terus Membunuh Minion Berarti Dia Menjadi Metode Kemudian Harus Mempunyai Kemampuan Roaming Dan Membaca Map Berarti Ada Metode Roaming Kemudian Ada Metode Membaca Map Atau Peta Isinya Itu kan Berarti Akan Menjadi Metode Di Dalam Kelas Tersebut Jadi Midlane Itu Punya Atribut Tambahan Itu Adalah Goal Dan Dia Punya Metode Yang Dia Punya Sendiri Yaitu Adalah Farming Membunuh Minion Terus Roaming Sama Membaca Met Isinya Apa Ya Terserah Kalian Saya Tidak Peduli Sama Isinya Sebenarnya Saya Tidak Peduli Sama Isi Dari Metodnya Apakah Kalian Hanya Menampilkan Sistem 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 Atau Apa Terserah Yang Penting Yang Saya Mau Lihat Adalah Bagaimana Cara Kalian Melacak Kelas Plus Atribut Dan Metode Kemudian Jungler Jungler Melakukan Farming Mungkin Butuh Bentuk Gold Punya Gold Dia Terus Misalnya Farming Khusus Di Area Hutan Berarti Dia Punya Atribut Misalnya Farming Sama Dengan Hutan Langsung Di Statis Itu Karena Memang Khusus Di Area Hutan Terus Dia Punya Kemampuan Berarti Metodnya Baca Peta Pergerakan Lawan Eksekusi Gang Split Flash Gold Lane Juga Berarti Dia Punya Apa Gold Punya Skill Terus Punya Skill Berarti Skillnya Menjadi Metod Positioning Terus Banyak Image Yang Terculik Dari Hero Lawan Terserah Kalian Mau Kasih Namanya Apa Terus Expired Expired Lane Dia punya Level Mungkin Tidak punya Goal Tapi Dia Cuman Punya Level Punya Kemampuan Katanya Berarti Ada Metode Yaitu Metode Bertarung Mulai Dari Awal Pertengahan Ataupun Akhir Kemudian Support Juga Dia Punya Atribut Level Terus Ada Tugas Utama Dia Akan Menjadi Metode Di Dalam Kelas Tersebut Begitu Sebenarnya Yang Tujuannya Jadi Mau Kalian Mikirin Isinya Isinya Apa Terserah Hanya Sistem Outprint Aja Atau Return Aja Atau Apa Terserah Kalian Isinya Apa Yang Mungkin Saya Mau Lihat Bagaimana Cara Kalian Merancang Kelas Kelasnya Kemudian Atribut Dan Metode Yang Ada Dari Setiap Kelas Tersebut Oke Sampai Sini Untuk UTS Apakah Ada Pertanyaan Dulu Silahkan Kalau ada Yang Mau Ditanyakan Saya Belum Sempat Koreksi Nanti Kalau Sudah Saya Koreksi Kita Lihat Gimana Hasil Sampai Sini Ada Yang Mau Dibahas Tentang UTS Silahkan Cuma Satu Soal Waktu Satu Jam Lebih Dari Cukup Karena Yang Merancang Implementasi Gak Ada Kalau Belum Ada Berarti Kita Langsung Masuk Masuk Aja Berarti Saya Akan Langsung Masuk Kedalam Materi Tentang Yang Akan Kita Bahas Hari Ini Tentang Asrak Sama Interface Langsung Aja Saya Bukakan Video Pemlajarannya Sebentar Tentang Asrak Sama Interface Silahkan Ditonton Dulu Nanti Setelah Itu Baru Akan Saya Jelaskan Secara Pulang Secara Singkat Tentang Asrak Sama Interface Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya akan melanjutkan Materi kita Mengenai Abstract Class Dan Interface Pada Kelas Jadi Sudah Belajar Interheriton Sudah Polimarkisme Sudah Ini Mungkin Menjadi Materi Terakhir Yaitu Abstract Class Dan Interface Pada Java Nah Jadi Selama ini Kita sudah Membuat Banyak Kelas Nah Kelas itu Sebenarnya Kalau Saya Ibaratkan Ada Tiga Tingkatan Yang pertama Ada Kelas Nyata Atau Kelas Yang bisa Langsung Diinstansiasi Menjadi Objek Yang kedua Ada Kelas Abstract Yaitu Kelas Yang Separuh Separuh Antara Nyata Atau Enggak Jadi Kelas Abstract Ini Tidak Bisa Langsung Dibuat Menjadi Objek Tidak Bisa Langsung Diinstansiasi Menjadi Objek Tapi Dia Bisa Menunjuk Ke Anaknya Karena Kelas Abstract Ini Sebenarnya Digunakan Lebih Banyak Pada Saat Konsep Inheritance Kemudian Ada Satu Lagi Yaitu Interface Orang Sering Menyebutnya Boleh Jadi Kelas Interface Ini Lebih Abstract Daripada Abstract Jadi Kelas Interface Ini Juga Tidak Boleh Diinstansiasi Langsung Atau Tidak Bisa Diinstansiasi Langsung Jadi Nanti Bedanya Adalah Kalau Kelas Nyata Tingkatannya Ada Kelas Nyata Kelas Abstract Sama Interface Interface Itu Paling Tinggi Jadi Kalau Kelas Nyata Yang Bisa Diinstansiasi Langsung Jadi Kebanyakan Selama Ini Yang Kita Sekarang Belajar Tentang Kelas Abstract Kelas Abstract Merupakan Kelas Yang Dihusus Dibuat Untuk Keperluan Inheritance Jadi Memang Kelas Abstract Ini Lebih Difokuskan Untuk Inheritance Kenapa Karena Untuk Inheritance Itu Hubungannya Generalisasi Spesialisasi Nah Biasanya Yang Kelas Super Kelas Super Kelas Pada Inheritance Itu Akan Menjadi Kelas Abstract Akan Menjadi Kelas Abstract Sedangkan Sedangkan Anak Atau Subkelas Dari Inheritance Itu Akan Menjadi Kelas Nyata Kemarin Contohkan Ada Sebuah Kelas Bangun Bangun Datar Saya Bilangkan Bangun Datar Tidak Tau Bentuknya Apa Tapi Itu Sebuah Kelas Bangun Datar Bangun Datar Misalkan Met Ada Atributnya Luas Sama Keliling Kemudian Ada Metodnya Hitung Luas Hitung Keliling Tapi Hitung Luas Hitung Keliling Bagaimana Cara Menghitungnya Tidak Bisa Kan Oleh Karena Itu Makanya Sebuah Kelas Bangun Datar Menjadi Kelas Abstract Karena Dia Tidak Bisa Didefinisikan Ada Beberapa Metod Metod Yang Tidak Bisa Didefinisikan Badinya Tapi Kalau Kelas Abstract Boleh Juga Ada Metod Yang Diisi Atau Menjadi Metod Yang Punya Badi Misalkan Di Dalam Kelas Apa Tadi Kelas Bangun Datar Bangun Datar Ada Atributnya Luas Sama Keliling Kemudian Metodnya Hitung Luas Hitung Keliling Yang Tidak Bisa Didefinisikan Dan Ada Lagi Satu Metod Misalkan Print Atau Print Misalnya Melakukan Perintah Print Menampilkan Luas Dan Keliling Itu Kan Bisa Diisi Boleh Di Kelas Abstract Masih Boleh Di Kelas Abstract Tapi Kelas Abstract Tidak Bisa Langsung Dijadikan Sebagai Objek Ketika Dimain Tadi Kelas Absal Tidak Bisa Jadi Objek Atau Kelas Yang Super Kelas Tidak Bisa Jadi Objek Sedangkan Kelas Super Kelas Sub Kelas Bangun Datar Tidak Akan Leuk Segetik Terus Terus Persegin Panjang Dan Plain Nah Kelas Segit Terus Persegin Panjang Kalian Bun Terus Kelas Nyata Yang Yang Bisa Langsung Dibuat Objek Kenapa Karena Semua Badinya Pasti Akan Diisi Padahal Kelas Persegin Panjang Tadi Adalah Turunan Dari Kelas Super Kelas yaitu turunan dari bangun datar jadi nanti turunannya kan si persegi tadi mendapatkan warisan warisan dari superkelasnya itu berarti ya hitung luas, hitung keliling kan ada rumusnya, hitung luas, hitung keliling di override oleh si kelas persegi isi dari badinya tadi di override kemudian bisa dibuat menjadi objek makanya subkelasnya itu pasti akan menjadi kelas nyata dan superkelas dari inheritance pasti akan menjadi kelas abstrak kenapa? karena ada badi-badi yang kosong dan sedangkan kalau kelas nyata semua badinya harus bisa terisi atau sudah bisa didefinisikan atau bisa diimplementasi itu beda kelas abstrak sama kelas nyata jadi tujuan dari pembuatan kelas abstrak adalah membuat definisi umum bagi kelas-kelas yang akan menjadi turunannya makanya saya bilang tadi superkelas dari inheritance itu akan menjadi kelas abstrak abstrak kelas tidak bisa diinstansiasi tadi ya hanya bisa digunakan sebagai superkelas tapi juga bisa diturunkan dari kelas abstrak lainnya nah jadi abstrak itu bisa diturunkan dari kelas abstrak lainnya itu ya biasa ya nanti nah oke sekarang kita masuk ke dalam kelas interface interface itu secara filosofi itu lebih ke fungsi sebagai antarmuka untuk membentuk komunikasi dengan kode lain jadi lebih ke kalau kalian dengan interface berarti tampilan depan ya misalnya membentuk hubungan antar sebuah objek dengan objek lain sangat digunakan di dunia desain pattern ya sebab kebanyakan desain pattern mendekankan hubungan antar objek interface jenis khusus, signature, mendefinisikan sebuah mendefinisikan sebuah signature dari sebuah kumpulan metode tanpa tubuh jadi tadi kan saya sudah jelaskan tentang kelas abstrak sama kelas nyata itu lebih ke hubungannya inheritance ya hubungan jadi kalau kelas abstrak tadi ya kalau kelas abstrak tadi misalnya contohnya bangun datar hitung luas sama hitung keliling tidak bisa kita definisikan kan tapi misalnya saya punya satu metode lain yaitu adalah metode print yang saya bilang tadi tapi saya bisa mendefinisikan metode print yaitu sistem outprint buka kurung misalnya nilai luas titik dua gitu ya luas kemudian nilai keliling titik dua keliling bisa ada isi boleh kalau kelas abstrak tapi yang untuk hitung luas sama hitung keliling kita tidak bisa mengisi karena apa? karena tidak ada rumus untuk hitung luas sama hitung keliling untuk kelas bangun datar sedangkan kalau kelas interface saya katakan di awal bahwa dia lebih abstrak daripada abstrak maksudnya lebih abstrak daripada abstrak apa? maksudnya adalah kalau abstrak tadi ada setengah kelas metode yang punya tanpa body dan setengahnya ada body kalau interface semua metode yang ada di dalam kelas itu harus tanpa isi atau tanpa body makanya dibilang lebih abstrak daripada abstrak kalau abstrak tadi boleh setengah-setengah boleh ada isi atau enggak tapi kalau interface semuanya harus kosong jadi akan didefinisikan oleh si anaknya kelas abstrak tadi tidak bisa didefinisikan sebagai objek karena dia setengah-setengah apalagi interface pasti lebih tidak bisa lagi dibuat objeknya menetapkan sifat dari dia hanya mendefinisikan atau menetapkan sifat-sifat dari sebuah kelas itu sendiri jadi dia enggak bisa didefinisikan body-nya enggak bisa dituliskan interface adalah kelas yang tidak terkait dengan hirarki hanya mempunyai deklarasi metode deklarasi metode tanpa atribut namun kelas yang mengimplementasi kelas interface harus mengimplementasi setiap metode dari kelas interface jadi misalkan ada sebuah kelas apa ya warna misalnya sorry bukan warna tampilan ya ada sebuah kelas tampilan yaitu kelas tampilan tersebut berupa interface misalkan ada tampilan berupa interface jadi nanti ada warna ada bentuk nah jadi nanti yang turunan ya misalnya ada turunan bentuk gitu bentuk itu yang akan menginterface dari sorry gini aja kelas warna kelas warna kemudian ada nilai atributnya RGB RGB nah nanti si kelas misalnya lingkaran yang merupakan turunan dari bangun datar dia akan mengimplement mengimplement kelas interface warna tadi mengimplement kelas interface warna nah body yang ada di warna itu harus diimplementasikan oleh si anaknya sama seperti si apa namanya hitung luas, hitung keliling tadi harus didefinisikan misalkan set warna RGB nya dikasih tahu oleh si kelas anaknya sedangkan kelas abstrak kelas yang terikat dengan kelas hirarki mempunyai abstrak metode memiliki atribut dan letakkan pada kelas induk ini ya kelas abstrak interface sama-sama menganut abstraksi yang merupakan sebuah proses menyembunyikan detail implementasi dan hanya menampilkan fungsionalitas kepada pengguna keduanya sama-sama tidak dapat digunakan sebagai instansiasi objek dan hanya diimplementasi oleh keterlaku turunannya jadi dia yang mengimplementasi atau yang menjadi objek itu adalah turunannya nah ini kalau di dalam kode kalau kelas abstrak dia menjadi extend tapi kalau interface dia menjadi implement nah kelas abstrak sama interface inilah yang bisa dibuat dalam kemarin kan pada saat inheritance tidak boleh ada multiple inheritance ya jadi pada saat sudah tahu interface maka kalian boleh menambahkan misalnya public kelas A gitu ya extend B implement C itu boleh jadi dia meng-extend dari kelas B dan dia mengimplementasi dari C itu kelas A gitu boleh ya jadi salah satu cara untuk bagaimana supaya Java masih tetap bisa menggunakan multiple inheritance tapi bukan meng-inheritance dua-duanya tapi dia meng-implement salah satu yang dia turunkan hanya satu tetap ini abstract interface kalau abstract berisi metode yang abstract dan non-abstract maksudnya tadi yang ada body dan tidak ada body ya metodenya bersifat static, bersifat final hanya bisa satu kali melakukan extend bisa meng-implementasi beberapa kelas interface jadi dia bisa beberapa kali meng-implement interface memiliki metode yang abstract jadi semua metodenya itu tidak ada isi yang saya jelaskan tadi tidak boleh static dan final hanya bisa melakukan implementasi pada kelas interface yang jumlah satu atau lebih nah sebenarnya ini menjadi ini juga ya menjadi cerita juga di dalam OOP interface katanya bukan kelas namun cara menggunakannya harus di-implement dan membuat interface itu sama halnya kita membuat aturan di mana aturan itu nantinya bisa digunakan di berbagai kelas yang berbeda yang harus mempunyai metode yang sama jadi makanya dibilang interface itu bukan kelas abstract itu masih termasuk kelas tapi interface itu bukan termasuk kelas karena dia hanya meng-implementasi peng-implementasian kalau abstract kelas itu kelas setengah jadi dipakai langsung boleh atau di-extend ke kelas turunannya juga boleh kalau diturunkan maka kelas abstract tersebut harus di-override nah ini contoh kelas abstract public abstract kelas hewan jadi kalau ada abstractnya berarti ini adalah kelas abstract abstract void set name berarti metode kalau dituliskan abstract void set name berarti metode set name itu adalah metode abstract yang tidak punya body sama dengan set makanan nah saya punya satu metode lagi yaitu void print misalnya void print ini punya isi boleh tidak di kelas abstract? boleh jadi ada yang kelas tidak ada body yang saya bilang tadi dan ini ada kelas yang punya body itu semuanya punya si kelas hewan begitu boleh seperti ini kode di atas diartikan bahwa mendeklarasikan abstract kelas dengan nama hewan tergantung terkandung abstract method set name dan makanan kemudian nanti punya turunan ya namanya kelinci kelas kelinci si kelas kelinci yang harus meng-override isi dari set name sama set makanan set name sama set makanan dan misalnya kan dia punya metode lain ya terserah bebas gitu ketika dipanggil ya jadinya gini kelinci k seperti biasa ya sama dengan new kelinci k dot set name set makanan set hewan nah kalau kelas interface dia menjadi seperti ini public interface kalau kelas interface dia public interface tapi kalau yang abstract tadi public abstract class ya makanya interface itu kadang dibilang bukan class karena dia langsung public interface tanpa class disini langsung nama interface nya nah disini public void bernyanyi tidak boleh ada metode yang punya body semua metodenya harus kosong seperti ini makanya tadi yang kelas abstract ini kelas setengah jadi atau ya setengah setengah jadi ya ini kan kosong ini sudah jadi ya gitu tapi kalau interface itu benar-benar kelas yang belum jadi karena dia hanya mendefinisikan metode header metodenya saja tidak ada body nya nah misalkan dia di implement oleh kelas manusia sama sapi misalnya implement singable dia harus kelas turunannya harus mengimplement atau meng-offwrite ya meng-offwrite si bernyanyi tadi yang kosong bernyanyi kemudian kelas sapi juga harus apa namanya meng-implementasi isi dari metode yang kosong tadi itu bedanya antara kelas abstract sama interface ini ya contoh abstract dalam pembuatan kelas yang meng-implementasi interface jika kelasnya adalah kelas concrete bukan abstract maka seluruh metode yang ada interface harus di-overwrite jadi semuanya harus di-overwrite ini ya tidak perlu mendefinisikan ulang oke ini contohnya pada saat main nya sapi objek sapi manusia objek manusia ya panggilnya tetap seperti biasa sama oke mungkin untuk penjelasan mengenai abstract class dan interface pada kelas saya cukupkan sampai disini kemudian disini ada latihan ya latihan sebuah interface oke baik oke disini jadi sudah kalian dengar ya bahwa kita itu ada tiga tingkatan kelas yang pertama kelas nyata ada kemudian kelas abstract sama kelas interface nah jadi selama ini yang sudah saya jelaskan juga tadi bahwa kita semuanya membuat dalam bentuk kelas nyata jadi semua kelasnya itu bisa dibuat atau ada badinya semua metodenya ada badi terus bisa dibentuk menjadi objek nah tapi ternyata gak bisa begitu karena memang ada kebutuhan ya ada kebutuhan kelas-kelas yang memang kita gak bisa definisiin metodnya atau badi dari metodnya itu kita gak pernah bisa definisikan contohnya tadi sudah dijelaskan misalnya kalau kita buat kelas bangun datar kelas bangun datar itu kan bentuknya kita gak tahu objek bentuk dari bangun datar kita gak tahu kita cuma tahu bentuknya misalnya segi 4 persegi lingkaran segi 3 nah itu kita tahu bentuknya kan berarti kelas-kelas persegi panjang persegi lingkaran itu akan menjadi kelas-kelas sedangkan bagaimana dengan kelas bangun datar kita gak tahu bentuk bangun datar itu bagaimana kita harus set dulu bangun datarnya sebagai lingkaran oh berarti ya bentuknya lingkaran nah tapi bentuk asli dari bangun datar itu kita gak tahu nah sehingga ketika kita membuat yang seperti itu maka kita akan membuat bangun datar itu menjadi kelas asrak yang mana kelas asrak tersebut tidak bisa dijadikan objek dan biasanya kalau kita merancang sebuah desain untuk kelas misalnya yang kelas apa namanya inheritance biasanya superkelas itu akan menjadi kelas abstrak biasanya biasanya begitu superkelas akan menjadi kelas abstrak karena apa karena memang kalau superkelas yang memang dia benar-benar apa ya benar-benar umum itu gak ada bentuknya jadi turunan-turunannya yang baru bisa kelihatan bentuknya nah biasanya superkelas itu akan menjadi kelas abstrak nah sehingga jadi kelas nyata kalau kelas nyata tadi adalah semua metodnya ada isi kemudian kalau kelas abstrak ada beberapa metod yang boleh kosong atau tidak ada body atau tidak ada isi jadi ada yang setengah boleh setengah gak ada isi setengah ada isi setengah gak ada isi nah apa namanya ini ya dibuat keperluan untuk inheritance jadi intinya itu tadi jadi kelas abstrak itu adalah kelas yang tidak bisa kita jadikan atau kita instansiasi menjadi objek karena memang dia gak kita udah gak bisa ngebayangin bentuknya gimana kalian tau kan kalau bentuk abstrak itu gimana kan bentuknya aneh-aneh kan tapi kita gak bisa ngebayangin ini objeknya objek apa kita gak tau nah jadi kita memang seperti itu jadi untuk konsep dari kelas abstrak juga sama nah jadi itu biasanya dia dijadikan super kelas dari inheritance nah kemudian ada satu kelas lagi itu namanya kelas interface kelas interface ini kalau kita ngomong interface pasti kepikirannya pasti keantar muka memang sebenarnya interface ini memang digunakan atau kelas interface ini memang digunakan untuk kelas-kelas yang hanya membuat konsepnya aja jadi hanya membuat konsepnya aja jadi nanti turunannya yang akan mengisi salah satu juga sih salah satu dari mengatasi supaya bisa mengambil dari dua apa dua turunan ya bisa mengambil dari dua turunan tapi bukan turunan satu menurut satu memang turunan extend satunya lagi adalah implement dari kelas interface jadi kelas interface ini memang lebih kepada dia itu hanya memberikan ini loh standar-standar umum aja hanya memberikan pokoknya ada ini pokoknya ada ini pokoknya ada ini isinya ya terserah kalian silahkan buat sendiri begitu nah jadi memang banyak digunakan tadi disebutkan ya bahwa banyak digunakan di design pattern memang kita di S1 gak diajarin tentang design pattern jadi kalau misalnya saya juga dapatnya di S2 tentang design pattern jadi kalau untuk kelas ya kelas di dalam objek orientin khususnya itu ada pola ya ada semacam pola yang sudah dibentuk untuk mempermudah kita ketika kita mau mendesain itu namanya design pattern ya jadi sudah kelas itu sebenarnya sudah dirancang tapi tinggal kita kasih namanya apa nah jadi bagaimana pola kita merancang dari kelas atau pola kita mendesain dari kelas-kelas yang sudah yang mau kita bentuk itu sudah ada sebenarnya polanya atau sudah ada belajarnya namanya design pattern jadi design pattern itu banyak ada yang salah satunya namanya momento ada yang namanya behavior ada yang namanya ini apa namanya memang khusus untuk interface kelas bukan kelas interface namanya saya lupa nah itu memang khusus untuk interface jadi kalau kita mau merancang kelas yaudah di pola tersebut sudah ada untuk bentuknya sudah ada untuk warnanya sudah ada untuk bentuk tulisan sudah sudah lengkap gitu tinggal kita kasih namanya kasih nama apa nah itu sebenarnya sudah ada polanya nah biasanya ketika kita mau merancang atau membuat pola dari design tersebut biasanya pakai interface ini nah karena memang dia hanya memberikan ya konsep-konsep aja dia hanya memberikan pokoknya dia kemungkinan akan ada metode ini 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 tanpa tanpa ada isi tanpa ada isi nah begitu juga sama dengan di dalam konsep objek oriented bahwa kalau kelas interface itu dia itu memang gak ada isi gak ada isi badinya ya kita ngomongin metodnya metodnya yang tidak ada nanti badinya akan di override oleh kelas turunan seperti itu atau kelas yang mengimplement kelas interface tersebut nah jadi kelas abstract tadi setengah jadi kelas interface itu benar-benar belum jadi benar-benar yang isinya kosong jadi kelas abstract saja tidak bisa dijadikan sebagai objek apalagi kelas interface jadi apalagi kelas interface interface yang memang benar-benar belum menjadi maka dia tidak bisa dijadikan objek maka dia hanya bisa mengimplement atau memberikan metode yang dia punya kepada turunannya nanti turunannya yang akan meng-override atau mengisi body dari yang dipunya oleh si kelas interface jadi kalau kita implement salah satu kelas interface kita pasti kalau kita tidak meng-override pasti programnya akan error tidak meng-override metode yang ada di kelas interface pasti programnya akan error karena itu dia wajib meng-override jadi itu beda antara kelas nyata interface sama kelas abstract tidak terikat kalau interface itu tidak terikat dari hirarki kelas jadi sebenarnya dia itu kelas lepasan kalau di dalam objek orientasi secara umum bukan yang desain pattern tadi kalau desain pattern tadi dia memang sudah ada konsep atau sudah ada pola yang terkait tapi kalau misalnya untuk OOP secara umum dia kelas interface itu kelas lepasan kelas yang tidak ada hubungan sama kelas lain kita hanya mengambil datanya saja tidak peduli misalkan beda kan kalau turunan kalau turunan kita memang harus memikirkan apa sih yang akan turun ke anaknya atribut yang akan turun ke anaknya atau metode yang akan turun ke anaknya tapi kalau misalnya interface kita tidak peduli misalnya begini kita mau membuat kelas bangun datar tadi bangun datar dicontohkan kan sudah tadi bangun datar turunannya itu adalah segi 4 persi 4 kemudian persi panjang kemudian lingkaran itu kan memang turunan dari bangun datar dan itu terkonsep terkonsep sudah jelas kalau bangun datar kita mikirnya langsung lingkaran segitiga atau persegi atau persegi panjang itu sudah terkonsep sedangkan itu itu adalah turunan yang mana kelas bangun datar akan menjadi kelas abstrak dan turunannya adalah persegi panjang segitiga sama lingkaran sudah tapi kalau kita mau mengimplement ini segi bangun datar ini kan butuh warna misalnya gitu ya butuh warna butuh apa sih kalau sekarang di photoshop itu apa sih ada warna terus pagi pinggirnya ada line bukan line line-nya ada warna dan segala macam atau ketebalan line kita mau mengimplement dari kelas warna boleh kita mengimplement nya boleh dari abstrak ke interface boleh atau misalnya dari salah satu aja misalnya hanya lingkaran aja yang mau kita kasih warna misalnya berarti hanya satu kelas lingkaran yang kita mengimplement ke kelas warna silahkan jadi turunannya ada gak? gak ada gak ada turunan antara warna sama kelas lingkaran gak ada turunan tapi dia menggunakan hanya menggunakan metode yang ada di kelas warna tersebut misalnya dia hanya mengambil RGB-nya aja atau hanya mengambil apa namanya kontras atau hanya mengambil apa gak tahu perserah metode yang ada di kelas warna tersebut tapi gak ada hirarkinya antara kelas warna yang diimplement tadi dengan kelas lingkaran beda sama kalau turunan kalau turunan memang harus terkonsep jadi memang dia kalau interface disini disebutkan bahwa tidak terikat kelas hirarki jadi memang gak ada hubungan boleh kita pakai misalnya tadi kelas bangun datar lingkaran yang pakai interface warna kita punya kelas bangun ruang tapi sebenarnya sama-sama bangun oke lah anggap aja bangun ruang bangun ruang hanya kelas kubus misalnya yang menggunakan warna silahkan gak ada masalah tapi kalau masalah apa misalnya kalau bangun datar turunannya adalah kubus kan salah jadinya berarti itu ada hirarkinya nah itu salah hirarkinya itu turunan tapi kalau misalnya kubus mau menggunakan atau mengimplement kelas interface suarna boleh gak boleh bebas karena memang gak terikat hirarki gak terikat apa ya turunan seperti itu bedanya antara interface sama abstrak atau sama turunan ya konsep abstrak sih nah jadi disini kadang orang menyebutnya interface itu bukan merupa kelas karena memang dia hanya mengimplement jadinya hanya implement doang bukannya turunan karena memang gak ada hirarki diantara mereka disini kalau abstrak kan kalau interface itu ada implement ini ya contohnya ini kalau kelas abstrak jadi public abstract terus abstract point berarti metodnya yang kosong atau gak ada isi sedangkan boleh ada metod yang ada badinya kalau kelas abstrak kemudian nanti turunannya yang akan meng-offwrite disini kan set nama abstract void set name dia turunan kelinci turunannya maka dia akan meng-offwrite ini metod terus kalau kelas interface itu dia memang gak ada keyword class disini jadi public interface misalnya singable atau yang saya bilang tadi warna misalnya public point bernyanyi udah dia gak perlu di-state abstract kemudian langsung tidak ada body nanti yang kelas turunan bukan turunan tapi yang meng-implement misalnya manusia kan antara singable sama manusia bukan turunan kan jadi makanya dibilang disini gak ada hiraki nah bernyanyi tadi yang akan diisi oleh anaknya metode bernyanyi itu yang akan di-operate oleh anaknya begitu itu antara kelas abstract sama kelas interface ini sebenarnya gampang gak terlalu ribet tapi mungkin kalau implementasinya udah jelas ini adalah kelas interface jelas mudah ini adalah kelas abstract mudah kalian ini tapi mungkin yang akan menjadi masalah adalah ketika dikasih deskripsi aja deskripsi ini adalah deskripsinya begini silahkan rancang nah itu ini jadi kelas apa ya ini apakah jadi kelas abstract atau kelas interface atau kelas seta itu akan menjadi pertanyaan bagaimana turunannya hubungannya bagaimana nah itu yang akan menjadi polemik di mahasiswa biasanya jadi untuk sekarang kita akan dua minggu abstract sama interface saya sudah set dua minggu untuk hari ini mungkin latihannya nanti itu masih saya kasih tahu oh ini abstract tapi insyaallah minggu depan minggu depan saya akan kasih sebuah deskripsi jadi kalian yang harus menentukan apakah ini jadi kelas nyata ataukah akan menjadi kelas abstract ataukah yang mana yang akan menjadi kelas interface jadi gak ada clue lagi disitu oke sampai disini ada yang mau ditanya dulu gak tentang kelas abstract sama kelas interface silahkan kalau ada yang mau ditanyakan tentang kelas abstract sama kelas interface jadi hati-hati ya mungkin kalau sampai UTS kalian bisa dengan gampang atau dengan mudah ya pokoknya semua kelasnya adalah kelas nyata tapi kalau disini mulai dan sekarang sampai nanti UAS berarti kalian sudah harus sudah tahu yang mana yang harus menjadi kelas abstract yang mana harus menjadi interface apapun yang menjadi kelas nyata ya kan kalau ada yang mau ditanya belum baik kalau belum ada yang mau ditanya berarti sekarang kita langsung aja ya aduh lupa tadi saya sudah buka saya akan jelaskan tentang tugasnya secara berkompok seperti biasa langsung sebentar 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 oke saya akan jelaskan tentang apa yang harus dilakukan sudah sudah pindah hindu jelaskan jelaskan Ada yang mau ditanya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang abstract sama interface. Ini yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Jadi kalian harus membuat rancangan dari 4 buah kelas dengan spesifikasi yang pertama kelas persegi panjang dengan spesifikasi misalnya mengandung atribut ini, metodnya apa, kemudian ini udah jelas, interface volume luas permukaan, Anda punya dua metod, parameternya juga udah jelas, kemudian kelas balok, turunan dari apa, implement dari apa, udah jelas, atributnya ada apa, metodnya ada apa, sudah jelas juga. Kelas kubus juga merupakan turunan dari persegi panjang, turunan dan implementnya juga udah jelas. Metod sama atributnya juga udah jelas di sini. Jadi yang saya minta adalah kalian, saya minta merancang. Membuat desain, rancangan, rancangannya dalam bentuk gambar. Nah, jadi bukan ngoding, hari ini belum ngoding, nanti. Jadi saya minta kalian merancang, terserah, nanti kalian mau membuatnya dalam bentuk apa. Misalnya begini, tapi saya akan kasih tahu dulu, misalnya apa ya, jemboard. Kalian mau menggambarnya di jemboard, atau mau menggambar di mana, terserah. Yang pasti ini, ini contoh yang saya ambilkan. Jadi di sini, kalau misalnya kalian mau merancang kelas, buat menjadi tiga tier, tiga tier di sini seperti ini. Tier yang pertama, itu adalah nama kelasnya. Misalnya nama kelasnya apa? Misalnya apa, persegi, apa sih? Bangun datar gitu ya. Itu ditaruh di atas. Kemudian yang kedua, yang tingkatan kedua, ini adalah metod-metodnya. Dia punya metod apa saja di sini, silakan dituliskan. Misalnya integer, A gitu, antar jepeda, seterusnya. Kemudian, oh ya, sekalian di sini, kalau misalnya, kalau private, Akses identifier-nya, boleh dituliskan. Dituliskannya, kalau dia public, dia plus. Kalau dia private, dia minus. Kalau protected, dia tanda pagar. Boleh dituliskan, dan dituliskannya di depan. Misalnya plus, berarti dia public. Terus, metod, yang tier ketiga itu adalah metod. Metod, misalnya metod apa? Itu luas. Plus, itu luas. Luas, ya, buka kurung, tutup kurung. Berarti dia menandakan adalah metod. Ataupun kalau ada parameter, dituliskan parameternya di dalam. Nah, ini. Terus, kan tadi kita punya tiga macam kelas, ya. Ada kelas nyata, kelas apa? Abstrak sama kelas interface. Bagaimana cara pembeda di antara ketiga kelas tersebut? Berarti, misalnya ini kelas bangun data, kita jadikan kelas abstrak. Misalnya. Berarti tinggal seperti ini. Boleh di Italic. Misalnya di Italic, bisa nggak? Eh, salah. Misalnya di Italic, saya nggak tahu. Ini bisa di Italic nggak. Atau dibuat seperti ini. Dibuat, kalau ini, abstrak. Berarti dia menandakan bahwa kelas ini adalah kelas abstrak. Ya, abstrak. Atau bangun datarnya itu di Italic. Kadang ada yang menuliskan seperti itu. Rasanya ada sih. Nggak tahu, saya. Kalau di sini nggak ada, Italic. Jadi, boleh Italic atau dituliskan abstraknya di atas. Berarti menandakan bahwa kelas bangun datar ini adalah kelas abstrak. Kemudian kalau interface gimana? Cara penandanya sama. Sebenarnya sama. Jadi, kalau kelas interface, ya sama. Di atasnya dituliskan interface. Begitu aja. Terus nama, dibawahnya nama kelasnya. Nama kelasnya apa? Warna ya tadi ya. Terus nanti di bawah sini metode apa, atributnya apa, dan metode-nya apa. Tiga tier juga. Tapi, sebagai pembeda. Jadi, kalian harus, apa ya? Harus tahu. Jadi, inter. Berarti, ini akan menjadi kelas interface. Ini akan menjadi kelas abstrak. Dan kalau tidak ada tanda apapun, berarti dia akan menjadi kelas kata. Seperti itu cara menggambarkan. Oke. Jelas. Ada yang mau ditanya? Enggak. Jadi, yang kalian buat bukan coding. Ingat ya. Bukan coding, tapi gambar seperti ini. Gambarnya terserah mau gambar di mana, bebas. Kemudian nanti gambarnya harus di-paste ke dokumennya. Mau gambar langsung di dalam dokumennya, silahkan. Mau gambar di mana, terserah, silahkan. Tapi harus ditaruh di sini lagi. Tipisnya di dokumen masing-masing. Ada yang mau ditanya enggak? Belum? Ada? Ada, seperti. Oke, baik. Kalau belum ada, berarti saya langsung aja ya bagi kelompok. Enam kelompok, saya bagi waktunya 40 menit. Kita send 40 menit ya. Oke. Kalau begitu, selamat bekerja. Silahkan dikatakan dulu. Nanti setelah itu kita bahas secara singkat aja ya. Saya open room. Silahkan join. Silahkan dikatakan dulu. 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 Terima kasih. Oke, saya coba lihat, Bu, secara sekilas. Baik, disini, mulai dari sini, Bu. Kayaknya dia belum selesai. Kita bahas dulu. Kelompok satu ini. Jadi ini bukan soal-empat soal, ya. Bukan empat soal, tapi mereka saling ber... Berhubungan, bukan empat soal. Jadi nomor satu, oke, kelas asrak. Nomor dua, ini volume luas permukaan. Iya, tapi kayaknya nggak ada kelas volume, soalnya nggak ada luas permukaan. Karena memang bukan itu. Kemudian nomor tiga, nomor empat. Balok, kubus. Oke lah, tapi hubungannya antara persegi panjang, volume luas permukaan, balok, sama kubus itu apa? Hubungannya gimana? Nggak ada garisnya. Terus, rata-rata sih sama. Membuat balok itu sebagai kelas abstrak. Rata-rata sama, hampir sama. Kelas balok, saya tanya, apakah dia bukan adalah kelas abstrak? Balok ada bentuknya nggak? Kalau ada bentuk, berarti dia bukan kelas abstrak. Itu aja. Kalau dia ada bentuk, berarti dia bukan kelas abstrak. Berarti dia kelas nyata. Oke, silakan nanti diperbaikin. Kelombok dua. Makanya saya bilang tadi sama. Persegi panjang. Persegi panjang, abstrak. Oke, baik. Balok sama kubus. Apakah itu tadi sama pertanyaannya. Apakah mereka adalah abstrak atau bukan? Karena ini bentuknya ada bentuknya. Sebenarnya kelas persegi panjang juga perlu dipertanyakan. Apakah dia menjadi kelas abstrak atau bukan? Karena ada bentuknya, kan? Ingat, kalau dia ada bentuknya, berarti bukan kelas abstrak. Kalau tidak ada bentuk, berarti baru kelas abstrak. Jangan dikecohkan oleh soal. Jangan pernah terkecoh sama soal. Mungkin di sini enggak ada abstrak di soal ini. Jangan semuanya, karena kita belajar tentang abstrak, kalian buat abstrak semua enggak. Jangan pernah dikecohkan sama soal. Oke, yang ketiga. Ini juga. Saya tadi juga enggak nyontohin. Hubungan ya. Jadi hubungannya apa? Yang mana yang berhubungan sama? Yang mana berupa keturunan? Yang mana merupakan hanya implement saja? Dan siapa yang mengimplement sekelas volume luas pengumpaan? Siapa? Apakah hanya balok saja? Ataukah semuanya mengimplement sekelas interface-nya? Kelompok 4. Ini bukan seperti itu ya bentuknya. Tapi begini, buka kurung dua kali begitu. Terus ini begini, tengah-tengah. Bukannya seperti itu. Tandanya, notasinya. Ini ya, notasinya. Itu metode ini enggak ditulis. Atribut juga enggak ditulis. Jadi, notasinya cuma dia menggambarkan, men-state bahwa dia kelas abstrak atau bukan. Karena kalau di dalam ini sebenarnya yang bikin klas diagram. Klas diagram itu nanti ada tiga tier seperti ini, kalau kalian nanti belajar APPL. Jadi, yang di atas itu ada nama kelas. Yang di tengah ini sudah pasti atribut. Yang di bawah itu sudah pasti metode. Jadi, enggak usah di-state bahwa dia adalah atribut, dia adalah metode. Enggak usah di-state. Pasti baris kedua, intinya, atau kolom kedua, dia pasti atribut. Kolom ketiga dia pasti metode. Udah. Kalau atributnya enggak ada, dikosongin. Ya, dikosongin. Begitu. Ini juga belum ada hubungannya. Silahkan dihubungkan. Siapa yang menggunakan atau yang mana turunan, yang mana mengimplement kelas interface, silahkan dihubungkan. Oke, ini juga sama. Ya, ini juga sama. Hubungannya belum ada. Terus, di-check lagi. Pas persegi panjang, kubus sama balok, apakah abstrak atau bukan. Kelompok yang terakhir, ini sudah ada hubungannya, tapi ingat, yang seperti kan sudah saya jelaskan tadi, bahwa yang mana kalau kelas turunan dia ada hiraki. Apakah benar hirakinya persegi panjang, terus volume luas, atau ke sini. Atau bagaimana hirakinya. Ya, tapi yang mungkin saya kasih bocoran nih. Saya kasih bocoran. Bentuknya itu, itu bakal kurang lebih... Nah ya gambarnya sini. Ini bukan gambar sih, bukan. Saya whiteboard aja, saya buka. Jadi, kalau saya kasih bocoran, bentuknya itu, ini adalah kelas 3. Begini. Misalkan ini apa tadi? Persegi ya. Persegi panjang. Ini saya, silakan kalian state sendiri ya. Dia berupakan kelas apa. Kemudian balok. Apakah abstrak, ataukah nyata, ataukah interface. Kemudian kubus. Eh kubus ya, kubus. Terus ini adalah volume. Volume luas permukaan. Begini. Jadi, ya, jadi kelas apa sih? Kelas ini, ya, kelas balok sama kubus. Itu sudah jelaskan. Tadi disebutkan kan, di soal, bahwa balok itu adalah turunan. Ya enggak? Turunan dari persegi panjang. Berarti, turunan gimana cara menggambalkannya kemarin? Begini kan. Kubus turunan juga kan, dari persegi panjang. tapi dia meng-implement. Ya kan? Balok meng-implement seluas permukaan, dan kubus meng-implement seluas permukaan. Berarti, tandanya, ya, sebenarnya dia, apa namanya? Panahnya ya, panahnya ke sini. Eh, sorry, sorry, sorry. Ke atas luas permukaan. Nah, bukan segitiga, tapi begini aja. Enggak, enggak begini. Enggak begitu-begitu. Jadi, begitu. Kan kemarin, sudah ada kan, kita bikin inheritance, kan saya ada gambarnya kan, tunjukin ke atas. Berarti, balok sama kubus, itu adalah turunannya, dari persegi panjang, terus, dia meng-implement. Kan udah jelas, di dalam soalnya, balok sama kubus, meng-implement volume luas permukaan. Itu implement. kecuali kalau tidak disebutkan. Kecuali kalau tidak disebutkan bahwa, pokoknya, kelas turunan ini akan menggunakan volume luas permukaan. Berarti, kalian boleh menggambarkannya, menggambarkannya boleh itu begini. Boleh. Dari, apa namanya, generalnya, atau dari superkelasnya, ke volume luas permukaan. Boleh. Karena dia, misalnya persegi panjang, ada luas, tapi kan luas permukaan, persegi panjang, nggak punya luas permukaan kan, sebenarnya. Kecuali nggak disebut. Ini kan kalau disoalkan, udah disebut. Dari balok ke luas permukaan, sama kubus ke volume luas permukaan. Oke, sampai di sini. Saya tanya lagi. Ada yang ditanya nggak? Ada yang mau ditanya? belum ada? Jelas? Tugasnya? Sepertinya belum ada. Ya? Sepertinya belum ada. Oke, baik. Kalau udah jelas, silakan diperbaiki, nggak apa-apa. tapi nanti minggu depan, saya akan coba, coba kasih kalian soal, yang kalau sekarang udah jelas tuh, yang mana jadi kelas ekstrak, mungkin, yang jadi kelas interface udah jelas, tapi insya Allah minggu depan, saya akan kasih soal yang, benar-benar kalian harus merancang. ini kelas apa, atribut apa, metodnya apa. Biar, apa sih, jangan cuma tahu, pokoknya, oh ini udah pasti kelas ini, tapi kalian kan diminta juga nanti, ini kan kalian diminta untuk bagaimana sih, ngerancangnya, ini jadinya kelas apa sih, yang dibutuhkan ini, jadi harusnya jadi kelas apa. Oke? Baik, kalau belum ada yang mau ditanya, silakan diperbaiki aja, tugasnya, silakan diperbaiki, silakan langsung nanti, diisikan aja di Google Drive-nya, di dokumennya ya. Mungkin untuk hari ini, saya cukupkan sampai di sini dulu, terima kasih atas kerjasama, dan partisipasinya. Saya tutup perkembangan hari ini, Wassalamualaikum Wr Wb. Terima kasih.